Kamu nonton apa lagi? Ya yang di televisi itu Ya gak mungkin kamu bisa berjuruh ke kerajaan mantan itu Tapi kamu baca kitab Firman Tuhan dalam dirimu Kamu meruti firman Tuhan Komulasi Yesus Yesus dan Allah Bapak tinggal dalam dirimu Kamu mati di bawah keselamatan Keselamatan terjadi Amin Terakhir Apa yang bisa kita lakukan Kita akui Di dalam diri kita ada Ada Bapak Ada Yesus Ada Rukus Amin Sama-sama katakan Aku percaya Dalam diriku Ada Allah Bapak Dalam diriku Ada Tuhan Yesus Dalam diriku Ada Rukus Aku mengasihi Yesus Dan aku meruti firman Tuhan Aku percaya Dalam diriku Ada Allah Bapak Ada Rukus Ada Tuhan Yesus Amin 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 Berikut Apa yang bisa dilakukan Kita akui Bahwa kita memiliki kuasa Sama-sama katakan Saya percaya Dalam diriku Dalam diriku Ada kuasa Amin bisa dilakukan Kita katakan sama-sama Dalam diriku Ada kesembuhan yang mengalir Satu dua tiga Dalam diriku Ada kesembuhan yang mengalir Ada kesehatan yang mengalir Ada kekuatan yang mengalir Dalam diriku Ada karakter alam Ada kasih Sama-sama katakan semua Dalam diriku Ada kesembuhan kita Ada damai kesembuhan yang terang Ada kesembuhan Ada kemuran Ada kebaikan Ada kesetiaan Ada kemuruhan Ada penguasa diri Dalam diriku Ada Rukus Yang mengalir Amin Terus Bilangan 14 Ada Rukus Sama-sama katakan Bata sama-sama Satu dua tiga Katakanlah kepada mereka Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Bahwa saya Seperti yang kamu katakan Di hadapanku Demikianlah Akan ku lakukan Juga padamu Orang-orang Israel Takut Begitu memasukkan Tanah Kanaan Orang-orang berkata Orang-orang kanan Itu tinggi-tinggi besar Kalau kita masuk ke sana Kita akan dibunuh Mati kita semua Kalau orang-orang Israel Ketakutan Lalu mereka berkata Aduh Daripada kami mati Daripada kami mati di sana Dan Tuhan sangat parah Kepada mereka Kalau kamu berkata begitu Apa yang kamu katakan Di hadapanku Akan aku lakukan Kepada Semua kamu mati Dan orang-orang berkata Seperti itu Mereka tidak akan masuk ke Mati mereka Seperti mereka Nah tapi Ada seorang Pemuda Ada dua orang Namanya Joshua Dan Caleb Berkata Tidak Kalau Tuhan di pihak kami Siapa kalahkan kami Memang mereka lebih besar-besar Nah tapi Kami Kita semua Bersama dengan Tuhan Kita akan bisa mengalahkan mereka Dan Joshua Dan Caleb lah Yang masuk ke Tanah-tanahan Seperti yang kau katakan Di hadapan Tuhan Agar Tuhan kerjakan Di hadapan Amin Amin Aku ada dalam diriku Alam Bapak Aku ada dalam diriku Yesus Aku ada dalam diriku Rauh Tudus Aku punya puasa Aku bisa mengalahkan semua Semua kekurangan Pergi Aku beri Maka limpah Tuhan lakukan Amin Ada seorang Namanya Yabes Yabes itu Artinya Penderitaan yang hebat Mamanya begitu Melahirkan dia Aduh Aku penderita sakit Maka dia dikasih nama Penderitaan yang hebat Itu artinya Yabes Karena dia lahir Dengan penderitaan yang hebat Dia hanya mengadalkan Tuhan Dan dia berkata Tuhan Karena aku mengadalkan Engkau Berkati aku Berlimpah-limpah Berluas Tuhan Daerahku Dan Tuhan melakukannya Dia diberkati Tuhan Berlimpah-limpah Meskipun dia disebut Penderitaan yang hebat Tetapi Allah Berkati dia Surat Tuhan laminya Kira-limpah Engkau Berkati Aku Berlimpah-limpah Lagi kita patahkan apa tadi Bahasa-bahasa Demi aku yang hidup Demi yang lancur Tuhan Bahwasannya seperti yang Kamu katakan Di haramanku Demikian Demikianlah Akan Kulakukan Kepadamu Jadi kalian jangan Jangan sekadar Nyanyi Imbani Dan Percaya Kalau percaya Tuhan akan kerjakan Tetapi kalau Kau katakan Susah Susah Jadi susah Pada apa Sulit Sulit Jadi sulit Penderang Sakit Sakit Jadi sakit Penderang dalam diri Tetapi kalau Kau katakan Dalam diriku Ada Yesus Aku mengalami Dia ajaibat Aku mengalami Pertolongan Tuhan lakukan Dalam diri Haleluya Haleluya Kiranya Puji Tuhan Kiranya Engkau Kau memberkati Aku Halimba 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 Dan Perluan Amin Daeraku Yes Terima kasih Sehingga bersatihkan tidak berlimpah Aku kiranya berpikir Kira-kira tetap mengenai aku 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 Terima kasih 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 Terima kasih